Dan pemerintah hingga saat ini, Ferdi Sambo dan Putri Candrawati telah menghadirkan tiga orang ahli yang semuanya berbicara mengenai pentingnya motif dalam pembuktian pembunuhan berencana, unsur ketenangan dalam perencanaan, dan adanya pelecehan seksual. Sejauh mana keterangan para ahli bisa meyakinkan hakim, lalu juga apa tanggapan dari keluarga Yosua. Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum keluarga Yosua, Martin Lukas, dan juga pakar hukum pidana, Asep Iwan Iryawan. Bang Martin, Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Mas Marti. Selamat malam, Mbak Asep. Baik, saya akan ke Bang Martin terlebih dahulu. Apa tanggapan dari Anda sebagai kuasa hukum dari keluarga Yosua terkait lagi-lagi dari Ferdi Sambo mengembangkan narasi motif, termudian juga unsur ketenangan, terutama digiring mengenai adanya pelecehan seksual. Apa tanggapan Anda? Ya, jadi gini, memang kalau melihat sesuatu itu tidak boleh menggunakan kacamata kuda. Nah, kalau melihat sesuatu dengan kacamata kuda, ya kita nabrak aja mau di depan ada got, gitu ya. Mau di depan ada comberan, ya masuk kita. Nah, kalau saya kaitkan dengan apa yang dimaksud oleh ahli tadi yang mengatakan bahwa dengan tidak adanya visum, belum tentu tidak ada pidana. Nah, betul, saya setuju 100%. Tapi kalau mau membuktikan pemerkosan, ya wajib ada visum. Kita berbicara bukan peristiwanya, tapi membuktikannya. Nah, jadi tolonglah kita ini diberikan kepintaran oleh Tuhan kita, ya. Bukan untuk membuat framing ataupun mengkaburkan peristiwa. Ya, saya tidak mengkritik kalian yang bersangkutan, tapi mohon maaf, ya. Jawabannya juga mungkin, mungkin, mungkin. Itu bukan pendapat kalau mungkin. Yang saya tahu kalau mungkin itu lah punya Noah, ya. Mungkin bila nanti, gitu. Nah, janganlah kita berpendapat dengan yang mungkin-mungkin. Ataupun membuat framing-framing yang justru membingungkan. Coba baca pasal 1 angka 2, 8. Apa sih yang dimaksudkan dengan ahli? Seseorang yang memiliki kealian khusus, ya, yang dapat membuat suatu perkara pidana itu menjadi lebih terang. Tapi kalau mengkaburkan, ya, menurut saya, ya, itu perlu dilakukan, ya. Demikian. Oke, baik. Kita bahas satu persatu. Saya minta tanggapan dari Kang Asep. Soal bukti kekerasan seksual tidak perlu visum. Ada bukti yang lainnya. Seperti apa Kang Asep menanggapi statement itu? Dan bukti lainnya apa? Gini, Mbak P, ya. Gini, Mbak P, ya, pertama bahwa kenamannya kekerasan seksual, perkosaan, penganiayaan, itu kualifikasi pidana. Asep melakukan perkosaan. Asep melakukan penganiayaan. Asep melakukan pembunuhan. Itu harus dengan putusan hakim. Selama tidak ada putusan hakim, kita harus menguramati aja sepraduga tak bersalah. Jadi kalau sekarang mengatakan itu ada, ya, tapi tidak ada putusan, apalagi tidak ada berkas, ya, itu nggak bisa. Itu hukumnya dulu. Nah, sekarang sudah lah, ikutilah. Anggaplah ada lah, mohon maaf ya, Mas Marbatin, kepada keluarganya Almarhum. Anggap aja ada, perkosaan itu ada, penganiayaan itu ada, pembunuhan itu ada. Ini hukumnya ya. Ya, kan ditutup oleh pasal 77. Jadi ketika ini tidak jadi berkas, tidak bisa dituntut, tidak bisa dikatakan mengadakan perkosaan, tidak ada penganiayaan, ada pembantingan, ya, nggak bisa. Cara hukum. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang itu bukan fakta hukum. Apalagi kaedah hukumnya itu harus berkekuatan hukum tetap. Harus melipuhani seorang yang nyatakan perkosaan itu. Ya bayangin, kalau saya, ya, bisa aja Mas Martin teriaknya kemana-mana, tu aset perkosa, tu aset penganiaya. Dan kan kasihan se-aset Iwan ini. Dituduh terus. Tanpa ada putusan hakim. Itu kaedah hukumnya dulu. Nah sekarang, kalau sekarang dilarikan sekarang, buat tidak perlu ada pisu, betul. Saya lebih dari Mas Martin, tidak 100 persen. 100 juta persen, betul. Banyak orang yang diperkosa tanpa, sekali lagi, tanpa pisu. Karena mereka tidak melaporkan. Tapi kalau ini mau dijadikan alasan, dia membunuhkan, ada perkosaan, ada penganiayaan, ada bantingan, tiga kali. Nah, bidana tadi, perkosaan, harus berbentuk, berbentuk putusan hakim. Tidak boleh, tadi, dengan mungkin. Mungkinkah ada perkosaan, gitu. Mungkinkah ada perkasaan, gitu. Jadi itu kan, tidak boleh sekali. Itu orang hukum, tidak boleh cerita itu. Jadi sekali lagi, kan sering saya katakan, kita lagi bicara mayat, bukan bicara hasrat. Apalagi tentang bicara yang begitu kan. Baik, kami juga sudah mencoba mengundang kuasa hukum dari Ferdi Sambor, Samal Artonang, namun tidak bisa hadir dalam diskusi ini. Kita lanjutkan kembali. Ahli mengatakan bahwa Ferdi Sambor membunuh Yosua saat kejiwaannya sedang tidak tenang. Statementnya adalah, laki-laki yang normal manapun merasa pasti akan terganggu dan marah. Seperti itu, tanggapan dari Mbak Martin. Silahkan. Ya, makasih Mbak Alfi. Jadi gini, yang membedakan ya, antara pasal 340 dan 338 kan adalah perencanaan ya. Dengan rencana terlebih dahulu. Nah, sorry-sorry aja nih ya, kalau dari dakwan jaksa dan dari saksi-saksi dan bukti-bukti yang disajikan kan memang unsur perencanaan itu sudah tergenapi. Namun yang ditafsirkan ataupun yang diberikan pendapat oleh Bapak Said ya, mengatakan bahwa harus dengan tenang. Bagaimana sih mengukur tenangnya seseorang? Bagaimana sih mengukur emosinya seseorang? Ya, kan tidak bisa. Itu ranahnya abstrak ada di dalam pikiran. Nah, yang pasti yang bisa kita ukur adalah tindakannya. Apakah yang dilakukan itu spontan, tanpa jeda waktu, atau yang dilakukan itu tidak spontan, ya, dan dengan perencanaan mengikut sertakan orang, memilih alat, ya, lalu memilih tempat, ya, lalu merencanakan rencana pasca kejadian. Nah, kalau sudah tergenapi unsur tersebut, itu beda unsurnya dengan pasal 338. Ya, mohon maaf aja ya, ahli ya. Seperti ahli tadi sampaikan bahwa apabila yang disampaikan oleh Verdi Sambo itu perintahnya adalah hajar, ya, maka Richard Eliezer yang bertanggung jawab, ini kan juga melihat sesuatu dengan sepotong-sepotong dan menggunakan kacamata muda, seperti sudah ada pesanan, gitu ya. Ini dugaan saya, nggak apa-apa, nanti kalau memang nggak terima, silahkan, tamporkan aja saya. Demikian, terima kasih. Seperti ada pesanan dari kuasa hukum, maksud Anda kepada ahli pidana yang dihadirkan? Dari siapa saja yang mungkin diuntungkan dari pendapat yang bersangkutan, ya. Dan, mohon maaf ya, saya bukan mencoba untuk membandingkan, tapi tadi saya pikir, ya, beliau ini bisa menjadi pembanding, ya, karena kan ahli hukum pidana dan juga kriminolog, saya pikir tadi bisa menjadi second touch, lah, untuk membuat hakim bimbang yang mana yang kira-kira secara keilmuan itu bisa dibantah. Apakah ahli kriminolog yang dihadirkan oleh Jaksa atau Bapak Said ini ternyata, ya, mohon maaf, saya kecewa, gitu loh. Dan sampai saat ini, tiga unsur yang disampaikan oleh Profesor Muhammad, siapa saya lupa, yang ahli kriminolog itu, tiga, mengenai motif sudah ada, lalu yang kedua, psikolog forensik itu bukan bukti pendukung utama, lalu yang ketiga, unsur perencanaan sudah tergenapi, dan marasnya seseorang itu, bukan tolak ukur, apa namanya, tidak bisa melakukan suatu perencanaan. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Saya minta tanggapan Kang Asep, usai kumenang azan maghrib berikut ini. Kita ikuti dulu bersama. Dalam tindak pidana pembunuhan, perbuatan sengaja ini, maka harus ada perbuatan nyata, yang dengan perbuatan nyata itu, memang menimbulkan akibat, atau menimbulkan kematian. Dan kematian ini, kalau dalam tindak pidana pembunuhan, memang dikehendaki oleh pelaku. Kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Jadi, kalau misalnya, ada suatu peristiwa, kematian itu tidak dikehendaki oleh pelaku, lalu terjadi kematian, maka dibutuhkan analisa yang paling mendalam, apakah itu masuk kategori pembunuhan, atau tidak. Nah, kaitan dengan pembuktian perkara ini. Tadi saya telah ketengahkan, bahwa prinsip pembuktian kita dalam perkara pidana, bahwa apabila satu saja unsur, dari pasal yang didakwakan, keseluruhan pasal yang didakwakan, satu saja unsur tidak terpenuhi, maka dengan demikian, dakwaan dipandang tidak terbukti menurut hukum. Dan konsekuensi atau resiko hukumnya, ketika dakwaan dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, adalah terdakwa tidak dapat dihukum. Ya, itu tadi statement dari ahli pidana, Saeed Karim, yang kurang lebih menyatakan, bahwa tewasnya Yosua bukanlah pembunuhan berencana, karena tidak dilihat adanya unsur berencana dalam peristiwa itu, kalau sengaja harus ada perbuatan nyata dalam kasus pembunuhan, dan dikehendaki pelaku. Tanggapan dari Kang Asep, oh ya, satu lagi, saya bacakan statement dari Febri Bidiansyah, Ferdi Sambo tidak memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan, awalnya hanya ingin melakukan klarifikasi, tetapi menjadi emosional, saat melihat Yosua ada di gerbang. Silahkan tanggapi Kang Asep. Yang pertama, betul, harus ada nyata. Ya, yang terbukti kan, ya, almarhum Yosua meninggal. Kenapa? Ditembak, ditembak oleh siapa? Salah satunya oleh Eliser. Kalau yang kedua boleh disangkalah, terserah, udah, yang kedua disangkalah. Atas perintah siapa? Ya, perintahnya siapa? FS, kan? Nah, ingin saya katakan sekali lagi, perencanaan sekarang direncanakan itu gampang kok, ya. Nggak usah jauh-jauh ke Magelang, nggak usah jauh ke Sagulang, cukup di daerah situ saja, di Kudai N3. Kan suruh diisi barang itu, ya. Itu kan direncanakan. Kedua, kan ditawarkan. Suruh membunuh itu. Kepada siapa? Kepada Riki. Cukup dua aja itu. Itu kan bukan direncanakan. Itu bukan dengan tenang, gitu kan. Nah, sekarang direncanakan itu kan, sekali lagi, ya, ada waktu dan jeda waktu. Jedanya juga cukup, saya nggak usah hitung jauh ke Magelang, jatuh ke Saguling. Cukup aja di situ. Woy, tembak, woy, tembak. Nah, sekarang, kaitkan pertanyaan kedua. Dihajar. Nah, saya setuju tuh pendapat contohnya. Nah, katanya makanan, makanan dihajar, dihabiskan. Ya, iyalah. Kalau orang sudah diisi peluru, ya. Diisi peluru, kan. Ya, pasti dimakan. Nah, dimakan tadi. Nyawalah yang dimakan. Karena dikeluarkan peluru itu. Itu yang perlu dipahami. Sekali lagi. Nah, sekarang, katakanlah kata dihajar. Kita ikuti dihajar. Kalau dihajar sebelumnya ada kata, berita ditembak, kemudian seseorang ditawarkan, ya. Tidak mau. Sekarang, mengatakan dihajar. Nyatanya ditembak. Persoalannya, katakan melebihi perintah. Kan persoalannya, kenapa itu dihilangkan CCTV? Kenapa barang bukti dihilangkan? Kenapa harus bikin skenario? Justru ketika saya perintahkan Martin, hajar, tapi Martin tembak. Saya tembak Martin. Saya tangkap minima, saya gegap Martin. Saya bawa. Dia melakukan perintah di luar itu. Harusnya itu, kan. Kenapa sekarang barang buktinya dihilangkan? Kenapa harus bikin rekayasa? Jadi, kata dihajar itu harus konsisten. Tapi saya ikutin aja lah. Kalau dihajar sekarang, dia pakai pistol, ya pasti nembak. Kan udah disi peluru, kan. Apalagi rata. Katakan Elisar di doktrin. Jadi, kalau sekarang mengatakan, ya, pasal 340 itu harus ada buktinya, iyalah, harus ada pembunuhan, harus ada yang meninggal. Karena kan namanya juga dirampas. Kalian bahasa belanya dirampas atau dihilangkannya. Tapi kan mereka berdebat di unsur perencanaan atau tidak, gitu, Kang. Dan, benarkah Sambo tidak bisa dipidana jika ternyata berada elah yang salah mengaktikan hajar dan tembak. Ini masih berputar di dua diksi itu. Gini, kita buktikan aja 340 itu barang siapa? Orang. Dia jelas sepanjang. Jelas orang yang nembak. Sudahlah Elisar yang nembak. Tapi atas perintah siapa? Atas perintah Sambo. Makanya, aktor intelektual itu tidak selalu berlumuran darah. Tidak harus selalu melakukan perbuatan. Karena dia aktor intelektual. Dia otaknya yang melakukan. Cukup otak yang bergerak. Maka tanggung jawabnya lebih berat. Makanya yang disuruh. Bisa bebas. Bisa bebannya. Bisa beralih. Itu yang harus dipahami. Nah, kalau sekarang masih berkelit. Tidak ada direncanakan. Gini deh, saya ceritakan ya. Direncanakan itu. Bahasa hukumnya. Saya kira hampir ahli semua sama lah. Cuman, salah menafsirkan semua. Kalau misalkan, ditanyakan lain. Sekali lagi. Ada jeda waktu. Waktu itu tidak ada ukurannya. Bisa 2 detik, bisa 3 detik, bisa 5 menit. Dengan tenang. Nih, kalau saya kasih contoh. Kan ketika tidak ditembak, woy tembak, woy tembak. Satu. Dua. Perintahkan, isi itu peluru. Sudah, itu ditolak. Kita kesampingkan. Tapi kan sebelumnya ada penawaran untuk nembak ke Riki. Bukankah itu ada rencana untuk membunuh cuman Riki menolak. Tapi yang melaksanakan ada Eliezer. Itu yang paling sederhana kampang dipahami oleh publik. Nanti teori hukumnya, mungkin nanti penasihat hukum akan menguraikan masing-masing itu. Dan itu akan keluar. Sekali lagi, hati-hati ketika. Nah, sengaja. Sengaja itu adalah perbuatan melawan hukum yang dia mengetahui dan menghendaki. Yang ketawa, tahunya dari mana dan menghendaki dari mana. Ya, ketika nawarkan ke Riki aja paling gampang yang Riki tolak. Dia boleh tawarkan. dimana yang mengeksekusi kebutuhan Eliezer yang melaksanakan. Karena tadi di bawah tekanan tekanan yang objektif kalau Isra Harisa itu kan. Karena apa? Situasi waktu yang tidak memungkinkan dia untuk berbeda dengan Riki yang menolakkan ruang waktu yang berbeda. Artinya apa? Di situ ada kesengajaan. Dia mengetahui dan menghendaki. Cuman dia Eliezer tidak menghendaki. Dia mengetahui. Maka unsur itu tidak terbukti. Tapi kalau menghendakinya di Sambo terbukti kan. Sejak awal juga kehendaki itu kan. Paling kok saya jauh-jauh peristiwa dari Saguling. Ketika kejadian aja usur perencanaan dan kesengajaan itu sudah ada ketika memanggil suruh tuh Pak Kak ke dalam. Kan itu ada proses waktu sebenarnya sebelumnya si Riki nolak. Udah lah gak usah deh. Kasian deh. Kan itu sebenarnya nah itulah perencanaan yang dengan waktu yang jeda waktu yang sangkat sekian menit itu dia bisa berpikir ulang tidak melakukan. Tapi kalau dia melakukan itulah perencanaan. Baik. Saya minta tanggapan dari Bang Martin soal statement yang digunakan adalah penganjur. Soal penganjur tidak bisa dipidana karena terhadap perbuatan yang tidak dianjurkan. Ya kembali lagi makanya saya bilang melihat sesuatu tuh harus dengan mata ya yang terbuka dan hati yang bersih. Kalau kita telan mentah-mentah apa yang didalilkan oleh seseorang ya tentunya hasilnya ataupun outputnya juga akan keliru ya ataupun kebelinger lah isilah bahasa Jakartanya. Nah mengenai penganjur jelas kok apa yang di berikan keterangan oleh Ricky yang masih satu companion sama Ferdi Sambo itu bukan anjuran itu perintah. Perintah yang dengan kebetulan dengan kedekatan Ricky dan Sambo Ricky tuh masih bisa menolak dan dia ini adalah ajudan yang paling lama ikut Sambo. Nah tapi ketika ke Eliezer itu bukan anjuran dan itu perintah yang tegas bahkan dikatakan oleh Richard Eliezer berkali-kali ada kali sepuluh kali katanya di doktrin-doktrin pokoknya kamu gak usah takut nanti kamu aman kamu pasti SP3 tidak akan jadi tersangka segala macam nah itu bukan menganjurkan makanya kita harus melihat sesuatu itu jangan hanya berdasarkan desain tapi cobalah gitu nah kalau orang yang menggunakan pemikiran yang logis dan juga hati yang bersih saya pasti yakin dapat melihat peristiwa ini seperti apa ya secara lurus dan bukan hanya berdasarkan desain demikian terima kasih pertambangan saya makan dasar hukumnya FI sebentar silahkan kalau itu berhati-hati kalau yang 51 ayat 1 dan 51 ayat 2 51 itu pelaku Eliezer yang menyuruh FS turus serta nah yang dua orang itu KMR kalau 51 ayat 2 itu penganjur itu perbuatannya jadi harus dibedakan beda pasal 51 ayat 1 dan 51 ayat 2 kalau 51 ayat 2 dikaitkan ke 51 ayat 1 yaitu kawur oke baik Kang Asep terima kasih kita akan bahas juga salah satu bukti yang ditampilkan dari kubu Ferdi Sambo dan juga Putri Candawati ada narasi yang seolah-olah dibangun ketika menyampaikan sejumlah foto bahwa keluarga Ferdi Sambo dan Putri akrat dengan mendiang Yosua dan para ajudan lainnya sehingga mungkin dianggap aneh jika Sambo membunuh Yosua kecuali ada perbuatan yang amat fatal yang dilakukan oleh Yosua saya minta tanggapan Bang Martin termasuk juga ada foto-foto di klub malam yang dimana salah satunya ada Yosua disitu silahkan Anda tanggapi ya kalau daya ukurnya ataupun parameternya dari foto Yosua klubbing makanya Dadin harus tembak juga cuman kan Dadin gak ditembak makanya ini yang tidak konsisten nah lalu mengenai kedekatan saya pikir itu dari keluarga juga mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam artian sebelum penembakan tapi kita perlu uji juga jadi segera sesuatu yang tampak di depan itu belum tentu terjadi secara nyata sebagai contoh itu foto-foto kan gak dikasih tanggal Mbak Alvia ada beberapa foto itu yang ditampilkan adalah pada saat Verdi Sampo masih menjadi Dirtibidum apakah relevan manakala di tanggal 19 Juni Yosua itu sudah mendapatkan ancaman dan itu kesaksian Yosua langsung kepada pacarnya makanya saya bilang ya kita harus bijak lah ya melihat sesuatu hal jangan menjeneralisir satu fakta kepada fakta-fakta yang lain kalaupun dekat emang kenapa nah yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa ada informasi keliru yang disampaikan oleh istrinya sehingga membuat Verdi Sampo itu marah dan walaupun marah menurut ahli kriminolog ya tapi marahnya itu adalah marah yang bukan spontan dan masih bisa membuat perencanaan terhadap pembunuhan Almarhum Brigadir Yosua jadi kami berharap nantinya tuntutan itu adalah Pasal 340 demikian terima kasih baik Kang Asep saya minta tanggapan Kang Asep sama pertanyaannya ada sejumlah foto yang diberikan bahkan juga diterima oleh media bahwa seakan-akan keluarga Verdi Sampo akrab dengan para ajudan lalu salah satu foto yang juga saya minta tanggapan adalah foto-foto Yosua yang berada di Kelab Malam silahkan Anda tanggapi apakah ini efektif sebagai langkah dari kuasa hukum yang pertama di kesampingan bukti itu tidak ada kerelasinya tidak ada repansinya tidak ada signifikansinya gini nah kalau memang itu dekat kenapa harus ditembak kenapa harus dihajar gitu pertanyaannya kan kalau dekat seperti saya Mas Martin dekat saya dekatin ngomong baik-baikan itu logika jadi kontradiksi kalau sekarang dia melakukan buatan karena istrinya dijidahi istrinya dibanting ya kenapa harus dibunuh kenapa harus dihajar itu pertanyaan pertama kedua ya yang menarik tuh apalagi kaitan foto lama kedua yang menarik apakah seseorang yang ke Kelab Malam itu melakukan perbuatan terkutuk maaf saya harus bersaksi disini saya rajin kok Kelab Malam malah tante saya punya tuh diskotik di Bandung sudah eh saya sebut aja lah gak usah ribut ya apakah tempat-tempat malah sebaliknya apakah orang yang tempat-tempat ibadah tertentu di keyakinan agama tertentu kan faktanya juga ada perbuatan terhina berkali-kali perbuatan itu dilakukan jadi ketika orang di tempat Kelab Malam jangan diartikan bahwa orang itu mukanya muka lombroso pembuat sehat jangan-jangan dia ke tempat itu juga mungkin rame-rame hiburan karena bosnya lagi ulang tahun bosnya lagi depat setoran bosnya lagi apapun ya kita hiburan disitu kan rame-rame boleh coba lihat di tempat hiburan itu kan senyum semua nah sekarang kan kenapa itu kan senyum semua ya kenapa kalau itu kenaplah dimendekat sama sempat kenapa gak ditembak semua itu ya kelakuan itu ya kan itu yang menarik jadi sekali jangan mengonotasi di tempat hiburan itu selalu negatif di orang pajak terpat tari nafkah sekali lagi dan kebalikannya jangan juga menurut tempat ibadah tertentu di tempat berbuat baik faktanya itu semua berbalik jadi jangan menggunakan bukti-bukti yang tidak relevansinya jadi ketika seorang tukang membunuh tinggal kuralkan bukti sebaliknya bahwa kami tidak membunuh kami tidak menganjurkan kami tidak menyuruh tinggal itu kalau foto-foto itu biasanya saya suka nampakkan di Instagram oke baik ujungnya bukti yang berbicara terima kasih banyak Bang Martin, Kang Aset untuk waktu dan diskusinya pada malam hari ini salam sehat selalu selamat menikmati